selamat menikmati ini ada 1 unit rice cooker merek kosmos ini kerusakannya mati total kalau saya colokkan sama sekali tidak ada lampu yang menyala sama sekali tidak ada lampu yang menyala jadi dia mati total pasti teman teman sudah tahu bahwa kerusakan rice cooker mati total itu biasa disebabkan oleh sekering yang putus ini sudah saya bongkar biasanya itu untuk sekeringnya jika teman teman bingung biasanya itu sekeringnya melekat di bodi rice cookernya di bodi besinya bukan di bodi plastik ini dia untuk kabel listrik kabel dari PLN langsung masuk ke sekering bisa teman teman lihat ini langsung masuk ke sekering untuk sekering rice cooker itu melekat di bodi besi rice cooker kenapa ini harus dilekatkan kesini karena ini sebenarnya teman teman adalah termofuse sebentar teman teman saya buka dulu agar nanti saya bisa perlihatkan bentuk sekeringnya seperti apa bentuk sekeringnya seperti apa nah itu dia ini disini tertulis 250 volt 10 ampere dan dibawahnya disini ada 155 derajat celcius kalau teman teman kurang jelas akan saya perlihatkan itu dia yang dibagian bawah ini 155 derajat celcius jadi kalau misalnya teman teman mau tes apakah memang betul ini sekeringnya yang mati atau ada kerusakan yang lain itu bisa teman teman sambung langsung dulu ya untuk sekeringnya ini bisa kita putar saja seperti ini sehingga cuma kita mau lakukan pengetesan ya kita putar saja seperti ini kakinya nah kemudian kita colokkan untuk rice cooker nya kita colokkan hati hati ya jangan sampai kesentu ini bisa nyutun kalau kesentu teman teman oke saya perlihatkan untuk lampunya saya colokkan nah itu dia sudah menyala ya untuk lampu seperti itu teman teman kalau misalnya teman teman mau tes apakah sekeringnya yang putus atau bagaimana kita tinggal sambung langsung saja tapi pertanyaannya teman teman apakah sekering ini bisa disambung langsung maksudnya gak usah diganti ya kita tinggal potong saja kemudian kita sambung langsung sebenarnya bisa sih teman teman cuma ini cukup berisiko karena kenapa sekering ini teman teman untuk kekuatannya ini ditentukan oleh suhu ya ditentukan oleh suhu disini ada 155 darjah celcius artinya kalau misalnya suhu dari rice cooker ini sudah melebihi dari suhu yang tertara disini maka sekeringnya akan putus dan ketika sekering putus maka rice cooker tidak akan menyala nah risikonya apa teman teman kalau misalnya saya gak pasang sekering seperti ini misalnya saya sambung langsung saja risikonya adalah ketika komponen disini rusak terutama untuk pair ini ya ini yang menentukan memasak atau memanas ini pairnya disini teman teman biasanya kalau dia turun maka dia memasak ketika nasi sudah matang maka dia akan naik sehingga membuat elemen ini kedua elemen memasak ini tidak mendapatkan tegangan lagi dan pindah ke elemen sini untuk memanas memanas ya nah risikonya ketika ini rusak ketika pairnya ini rusak maka ini akan terus mendapatkan tegangan teman teman untuk elemen pemanasnya ini dan suhu akan semakin naik dan kalau misalnya teman teman tidak pasang sekering seperti ini misalnya ini kita sambung langsung dan suhunya naik terus maka itu sangat berisiko teman teman ya saya rasa bisa meleleh untuk kabelnya mungkin untuk plastiknya ini semua bisa meleleh karena suhu yang terus naik tanpa ada pengaman nah berbeda kalau misalnya teman teman pasang sekering seperti ini ini ada derajatnya maka ketika kalau pun ini rusak kalau pun pairnya ini rusak dan dia posisinya memasak terus sampai hangus gitu walaupun nasinya hangus kalau misalnya suhunya sudah naik sampai 155 lebih ya maka sekeringnya akan putus dan ketika sekering putus maka rice cooker akan mati oke jadi untuk sekering rice cooker itu harus diganti teman teman ya gak usah disambung langsung kalau pun misalnya teman teman mengganti dengan nilai yang sama misalnya disini kan 155 derajat ya kalau misalnya baru berapa hari dipakai kemudian putus lagi teman teman bisa mencoba mengganti dengan nilai yang lebih tinggi gak apa-apa teman teman ya kita ganti dengan 200 derajat celcius pun gak apa-apa 250 pun kadang saya pakai 250 ya yang jelasnya harus ada pengaman teman teman nah disini saya ada thermofuse nanti akan saya gantikan nah ini disini saya punya yang 250 derajat celcius ya akan saya pasang kesini oke teman teman thermofuse nya sudah saya pasang seperti ini ya ini kita tinggal puntir saja untuk kakinya disini dan disini gak perlu kita solder ya kenapa kita gak usah solder karena gak ada pengaruhnya teman teman kalau misalnya kita solder terpasang disini nanti panas meliri lagi soldernya ya timanya meliri lagi teman teman jadi biarkan seperti ini saja ya asalkan ini sudah kita pastikan kuat ya kita akan pasang seperti ini sebelum saya pasang mungkin akan saya tes dulu apakah ini sudah menyala oke saya colokan ya oke itu dia sudah menyala ya oke rest cookernya sudah normal teman teman sudah menyala ya itu dia sudah bisa masak juga jadi seperti itu teman teman kita tidak rekomendasikan untuk menyambung langsung termofuse seperti ini karena ini sangat penting ya kecuali kalau dalam keadaan darurat misalnya teman teman sudah kelaparan nasi habis dan rest cookernya tiba tiba mati total gak apa-apa teman teman bongkar sambung langsung dulu masak nasi dulu makan setelah itu langsung ganti untuk termofus nya jadi untuk permanen itu kita tidak anjurkan untuk sambung langsung sekian dulu teman teman video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih